Anda kembali menyaksikan news screen. Presiden Jokowi Dodo kembali memantau langsung ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar. Saat melakukan pantauan harga di pasar Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jokowi mendapati adanya kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Antara lain minyak goreng yang naik Rp2.000 dan kedela yang berada di kisaran Rp15.000 per kilogram. Jokowi mengakui temuan kenaikan sejumlah harga bahan pokok lantaran menjelang akhir tahun dan libur Natal serta tahun baru. Jokowi memastikan akan segera menindaklanjuti untuk mencegah kenaikan harga bahan pokok lainnya. Harga-harga barang di pasar karena kondisi setiap provinsi juga berbeda-beda. Kemarin saya cek di Bali ternyata berbeda dengan yang ada di provinsi yang lain ini kita cek di provinsi Jatah. Saya melihat harga tadi yang naik minyak, kaget juga saya tadi naik Rp2.000. Terus tempe Naik memang kedelainya sekarang di harga Rp15.000 Ya itu fakta di lapangan yang kita temukan dan nanti akan dicarikan suruh. Jatah 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 Jatah